Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa puluhan siswa-siswi sekolah dasar Inpres Padangbaka, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, terpaksa belajar di bangunan bekas gudang bank sampah, lantaran gedung sekolah mereka rusak parah dan tengah menjalani rehabilitasi total. Beginilah suasana siswa-siswi SD Inpres Padangbaka, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang terpaksa belajar dalam kondisi darurat di bangunan bekas gudang bank sampah. Mereka terpaksa belajar di tempat itu lantaran gedung sekolah mereka, sedang direhabilitasi total akibat sebelumnya rusak parah. Hawa panas terik matahari dan percihkan air saat hujan sangat mengganggu konsentrasi para anak didik dalam menuntut ilmu. Selain itu, para guru di sekolah ini pun juga terpaksa bersabar menjalani proses belajar-mengajar dalam segala keterbatasan. Salah satu guru mengatakan, kondisi ini sudah berlangsung selama satu bulan lamanya. Sejumlah kelas juga terpaksa digabungkan agar para siswa bisa mengikuti proses pembelajaran terbatas yang dimulai pukul 8 hingga pukul 10 wita. Sementara ini gedung SD Inpres Padangbaka itu sementara bergerak apa? Jadi untuk sementara ini anak-anak kami sementara di belajar di sini. Saya dengar informasi dari kapal sekolah katanya tempat sampah, penempat sampah. Informasi yang saya dengar katanya kalau sudah ada penyerahan gedung dari kapal adiknya sekolah yang memang muncul, baru kami bisa tempat di gedung persennya. Para guru dan siswa SD Inpres Padangbaka berharap rehabilitasi gedung sekolah mereka secepatnya selesai dikerjakan agar proses belajar-mengajar lebih aman dan nyaman. Dari Kebupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.